Kebutuhan masyarakat akan listrik hingga ke perdesaan ini semakin meningkat seiring perkembangan teknologi yang terus meningkat. Ya karena itu PT. PLN diharapkan terus memperluas jaringan listrik hingga ke wilayah pedalaman. Masih banyak keluarga Kalimantan Barat di pedalaman Kalbar diantaranya berada di Kabupaten Sanggau. Mereka belum bisa menikmati penerangan lampu listrik. Salah satu diantaranya dialami warga desa Tanjung Bunut Kecamatan Tayan Hilir. Kepala desa Tanjung Bunut Kecamatan Tayan Hilir Bison mengatakan, pihaknya sangat mendukung PLN meningkatkan rasio elektivitas agar wilayah desanya bisa mendapat pasokan listrik. Sebab keberadaan listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kampung-kampung tanpa terkecuali desa Tanjung Bunut. Kecamatan Tayan Hilir Kebuatan Sanggau mendukung peningkatan rasio elektrifikasi oleh PT. PLN Persero. Harapan saya desa kami bisa terakhir listrik di tahun-tahun mendatang. Mendesaknya kebutuhan listrik, perlu mencari solusi alternatif agar bisa mengaliri listrik di wilayah yang sulit dijangkau. Yarepkan PLN memiliki terobosan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat. Terima kasih.